Pemirsa ada enam artis atau selebritas yang beradu peruntungan dalam Pilkada Serentak 2015. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, beberapa diantaranya meraih suara tertinggi di daerah pemilihannya. Siapa saja mereka? Berikut informasinya untuk Anda. Kehadiran artis sebagai calon kepala daerah seolah jadi bumbu penyedap Pilkada di Indonesia. Dengan popularitasnya, artis diakini mampu mendulang suara pemilih. Dalam Pilkada Serentak kemarin, enam artis atau selebritis maju sebagai peserta. Mereka adalah Zumizola di Pilkada Provinsi Jambi. Pasya Ungu di Pilkada Kota Palu. Helmi Yahya di Pilkada Kabupaten Ogan Iliar. Didi Gumelar atau Miing Bagito di Pilkada Kabupaten Karawang. Emil Elestianto Dardak di Pilkada Kabupaten Tergalek. Dan artis senior Mayeru Mantir di Pilkada Provinsi Sulawesi Utara. Dari enam nama populer tersebut, ternyata tak semuanya meraih suara terbanyak di wilayah pemilihan masing-masing. Hanya ada tiga calon kepala daerah sukses mendulang suara rakyat. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei hingga siang tadi, calon Gubernur Jambi Zumizola meraih suara 58 persen. Calon yang diusungpan, Nasdem, Hanura, PKB, dan PBB ini berpasangan dengan wakup petahana Jambi, Fahrori Umar. Di kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin, Syait alias Pasha Ungu meraih suara tertinggi dengan 44 persen. Pasha yang berpasangan dengan Kepala BKD Sultan Hidayat diusungpan dan PKB. Sementara suami artis Sarumi Bashin, Emil Elestianto meraih suara tertinggi pemilihan Bupati Tenggaleg, Jawa Timur. Putra mantan wakil Menteri PU itu berpasangan dengan Muhammad Nur Arifin dan diusung PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, serta Golkar. Ada pun tiga nama populer lainnya gagal mengikuti jejak Zumizola. Pasha Ungu dan Emil Elestianto. Tubagus Deddy Suwandi Gumular alias Miing hanya meraih sedikit suara sebagai calon wakil Bupati Karawang. Senada dengan Miing, artis senior Mayeru Mantir juga hanya meraih sedikit suara sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Terakhir Presenter Kondang Helmy Yahya kalah untuk ketiga kalinya di ajang pilkada. Mengganeng Mohendi Mahzareki, adik Tantowi Yahya itu harus mengakui keunggulan lawannya. Popularitas memang bukan segala-galanya. Selain keberuntungan, artis harus mampu meyakinkan calon pemilihnya bahwa profesi artis hanya menjadi nilai tambah dari kemampuan dan kemajuan esang artis untuk membangun daerahnya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.